Hai berbaik hati jawabkan dia Chris Chris Halo soalnya aku Chris terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys welcome back to my channel Oke selamat datang kembali di channel liveshack tv Baik di kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara ganti atau ubah background lobby mobile legend dengan foto yang kita sukai atau sesuai dengan foto yang kita suka nah gimana cara ngubahnya itu gampang banget teman-teman yang pertama teman-teman disini masuk ke aplikasi mobile legend ya masuk ke pengaturan disini setelah itu teman-teman masuk ke menu interface dan disini teman-teman wajib sekali menggunakan grafik sedang ya dan disini teman-teman masuk ke yang namanya model hero yang disederhanakan ini diaktifkan aja teman-teman ya kita aktifkan aja dan juga disini teman-teman disini aktifkan bullet center ini terserah teman-teman mau diaktifkan atau dimatikan gak apa-apa oke gimana cara pasangnya kita keluar dulu ke gamenya ya kita keluar aja disini dan kita masuk ke aplikasi yang namanya Z archiver kita masuk ya disini untuk aplikasinya teman-teman bisa dapatkan di Google Playstore ini aplikasi resmi dan aman ya teman-teman disini semuanya resmi kita menggunakan file orinya teman-teman nah jika teman-teman itu udah cek yang ada di kolom komentar bahan-bahannya udah saya sediakan disitu oh ya ini saya dapat bahannya dari channel sebelah ya teman-teman disini kita langsung saja untuk masuk ke yang namanya storage ini ya yang segitiga ini klik aja seperti ini dan masuk ke yang namanya unduhan karena kan kita udah unduh file yang udah kami sediakan di kolom komentar setelah itu teman-teman disini masuk ke ini ya ke bahannya masuk setelah itu masuk ke interface new patch dan setelah itu disini ada tiga file teman-teman yaitu file ART audio dan UI teman-teman pilih tiga-tiganya atau tiga-tiganya itu kita salin nah cara salin secara bersamaan tiga-tiganya ini teman-teman klik pojok kanan atas yang titik tiga ini klik seperti ini pilih banyak setelah itu klik klik-klik nah tekan-tekan aja jangan ditekan ya di klik-klik aja seperti ini sampai warna hijau dan kalau udah warna hijau seperti ini teman-teman tinggal tahan tahannya bebas yang penting di area warna hijau tah tahan seperti ini dan klik salin aja teman-teman ya setelah teman-teman salin teman-teman masuk ke yang segitiga ini lagi klik setelah itu masuk ke yang namanya unduhan eh maaf teman-teman masuk ke memori perangkat setelah itu masuk ke Android setelah itu masuk ke data dan setelah itu cari yang namanya com mobile legend kita cari masuk ke sini dan setelah itu masuk ke file dan setelah itu masuk ke Dragon 2017 dan setelah itu ke aset nah ini tahap yang terakhir teman-teman teman-teman pastekan disini ya di dalam aset ini nah cara untuk memastekannya teman-teman lihat di pojok kiri bawah disini ada tulisan papan tulis yang warna hijau klik aja seperti ini ya setelah itu teman-teman tinggal centang lakukan ke semua file dan ganti dan secara otomatis nanti background mobile legend teman-teman jadi seperti ini ini file nya file ori file original jadi yang pastinya itu aman teman-teman ya oke sekian dari saya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik tombol subscribe like comment dan buat teman-teman yang disitu ingin request background mobile legend nya silahkan berkomentar atau teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp saya untuk per background nya itu sekitar 15-12 ribu teman-teman menyesuaikan dengan gambarnya sekian dari saya saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time teman-teman selamat menikmati